Penataan lingkungan hijau di DKI Jakarta masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Ruang terbuka hijau dari masa ke masa tidak pernah bertambah signifikan. Lalu apa solusinya? Kita akan ikuti liputannya untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak tersedia atau justru tengah dibangun. Namun jika melihat Jakarta dari ketinggian, kita akan sangat sulit untuk menemukan ruang terbuka hijau di tengah himpitan gedung-gedung pencakar langit. Lantas sudah cukupkah ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta atau justru jauh dari kelayakan? Inilah wajah Jakarta di tahun 2020. Cermin kota metropolitan terlihat jelas. Gedung bertingkat, infrastruktur pendukung ekonomi mumpuni, pembangunan pun terus berlanjut. Namun bukan tanpa celah. Keberadaan ruang terbuka hijau yang punya peran sebagai penyeimbang ekosistem kota justru tidak menonjol. Data terakhir menyebut, ruang terbuka hijau atau RTH di DKI Jakarta baru mencapai 9,98 persen. Dari target 30 persen yang sudah ditetapkan peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030. Untuk memenuhi target tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun berencana mengubah istilah ruang terbuka hijau menjadi ruang hijau. Sayang, konsep ruang hijau berbeda dengan ruang terbuka hijau yang diamanatkan undang-undang. Ruang hijau adalah konsep taman yang tidak memerlukan luas lahan. Tanaman bisa ditanam di sejumlah tempat tanpa mengandalkan lahan yang luas. Seperti Green Garden, Vertical Garden, dan Roof Garden. Istilah ruang hijau pun dikritisi pengamat tata kota Nirwono Yoga. Saya berharap Pemprov DKI tidak fokus kepada penamaan atau istilah. Yang tadi saya katakan, memanya dari RPTRA menjadi taman maju bersama, terus kemudiannya juga ada usulan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang hijau saja. Tetapi fokus sesuai dengan amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 yang disebutkan di pasal 2930 adalah setiap kota wajib menyediakan RTH minimal sebesar 30 persen. Dengan rincian RTH publik 20 persen, RTH privat 10 persen. Artinya pemerintah punya tanggung jawab RTH publik dari 20 persen kan. Artinya, maka yang harus dilakukan bagaimana setiap kota fokus kepada penamaan ruang terbuka hijau secara signifikan. Bukan kepada penggunaan istilah atau konta ganti nama program, tetapi tidak ada penambahan luasan ruang terbuka hijau secara signifikan. Mengapa? Sementara itu ada beberapa opsi yang dapat ditempuh Pemda DKI untuk mencapai target realisasi RTH. Seperti memanfaatkan tanah milik Pemda maupun negara, hingga membuat formulasi RTH privat maupun swasta untuk kebijakan pemberian insentif. Alih-alih mengganti istilah, harusnya pemerintah daerah DKI Jakarta bisa memberikan ruang terbuka hijau yang layak bagi warganya. Bukan untuk keindahan semata, namun untuk kelangsungan hidup bersama. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Arief Irmansyah, Metro TV.